Maju dan pesatnya pergembangan teknologi saat ini dan untuk menciptakan santri yang melek teknologi di pondok pesantren yang ada di Kejumatan Caringin, Kabupaten Bogor. Selain mengaji, para santri juga diajarkan multimedia. Inilah aktivitas para santri di pondok pesantren pada umumnya. Selain mengaji bersama-sama di majelis dengan santri lainnya, di pondok pesantren ini juga diajarkan belajar bahasa Arab dan berbicara kepada santri lain yang menggunakan bahasa Arab. Namun berbeda dengan pondok pesantren lainnya, di tempat ini para santrinya diajarkan multimedia. Mulai dari cara mengoperasionalkan kamera video, pengambilan gambar, hingga proses editing. Tentunya hal ini dilakukan pihak pengelola pondok pesantren agar para santri yang ada melek akan teknologi akibat maju dan pesatnya pergembangan zaman saat ini. Selain tahfiz dengan keahlian multimedia yang dimiliki, para santri ini diharapkan kedepannya bisa digunakan untuk berdakwa. Menurut salah satu santri pembelajaran multimedia di pondok pesantren ini, selain menambah wawasan, juga menambah pengalaman baru. Dirinya mengaku saat ini sudah memiliki keahlian baru di bidang editing video. Kenapa memilih belajar di pondok pesantren ini? Karena di sini ada multimedia-nya, terus disaradin sama orang tua juga, terus sama ustadznya juga bagus-bagus. Kayak ada ustadz Ayub, ustadz Kasif, sama ustadz-ustadz yang lain. Multimedia sih soalnya seru. Serunya seperti apa tuh? Bisa kayak ngambil video, terus ngedit-ngedit sama ngambil foto atau ya sama yang lain lah. Ini baru pertama, pengalaman pertama seperti ini? Iya. Ya, latar belakangnya awalnya kami buat pesantren Tafid dan multimedia ini karena kami ingin memadukan. Jadi enggak hanya Tafid, tapi bagaimana santri juga paham akan teknologi. Dalam hal ini, ketampilan dalam multimedia. Jadi mereka diharapkan ketika nanti keluar dari pesantren, enggak cuma apa-apa kurang, tapi juga mereka punya kemampuan teknologinya seperti itu. Dan juga kita tambah pelajaran bahasa harapnya kita lebih dalamin sehingga mereka juga bisa berbahasa harap secara aktif. Kenapa santri perlu diajarkan multimedia di pesantren? Iya, karena kita ngeliat perkembangan zaman sekarang ya, di mana dunia teknologi, kemudian dunia media, terutama video ya, itu berkembang pesat kan dengan adanya media sosial, YouTube, kemudian ada mungkin anak-anak aneh, lebih anak-anak like TikTok, segala macam itu kan dengan mereka paham begini, mereka bisa memanfaatkan dan mengeditnya dengan lebih baik, mengambil gambar dengan lebih baik, sehingga ketika nanti keluar mereka dari seluruh pesantren, pahamakan hal itu dan memanfaatkannya untuk dakwah mereka. Dan mungkin juga bisa sebagai pekerjaan mereka. Dari Caringin, Kabupaten Bugore, Edi Junaidi melaporkan. Terima kasih, dia enggak miring.